Belum ada apa-apa sayang, karena kemarin party-party terus, jadi boro-boro ke temu-tamu Dan di Las Vegas harganya harum sayang, karena apa? Ini kota perlontean kan, jadi harga mursi hidang Dan aku gak mau turunin harga, jadi ya disini buat apa, have fun aja gitu Ke club, dinner, gambling gitu kan Jadi bener-bener menikmati day off juga, gak harus ngelontek gitu, gak harus juga Aku gak ada patokan harus ngelontek tiap libur juga, gak gitu Ada me time-nya juga gitu loh, ngerti gak sih? Pada saatnya aku menikmati liburku sendiri ya Ini capek banget, tapi aku bakal bawa laki-laki sih ya Karena aku udah lama gak bercinta dan ini seorangnya cakep ya Orang Latino, gue suruhin dia bawain makanan Jadi kayaknya Hongkong kayaknya minggu depan ya Karena aku ada urusan yang aku harus selesain besok Hari ini tuh udah hari minggu Senin aku harus beresin sesuatu Bibirnya asli-asli dong sayang Cerita dong apa yang sudah di-approve, tunggulah Senin 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 sayangnya Gak dapet yang, ada sih tamu cuman harganya kayak yang Harganya kayak 100, 200 gitu Dan gue tuh gak mau, ada yang 300 cuman Bukan tipe aku, jadi aku telok-telakin gitu loh guys Gitu ya Jadi aku kayak yang, it's okay lah Aku fokus ke having fun gitu Karena di-vqs kan judi Apa mah, ke club Terus dinner gitu ya, makan So, it's okay Jadi tunggu hari, apa Hari Senin Gitu ya Kalau cari villa, aduh villa indok Di Bali mah nanti, aku kalau misalkan retired Ngapain, di Bali gak ada yang disana juga Tapi sebenernya kalau di Bali, aku kayaknya nyawa aja deh Karena kalau di Bali paling cuman Sebulan, dua bulan, terus balik lagi kan Gak tiap hari nyawa, enggak Aku tuh bukan orang yang Kecuali nyawangnya udah itu ya Apa Udah pake feeling mungkin ya Masih sama Stasia, Alina Aku Orang terakhir yang Stay di Vegas Mereka kemarin udah pulang Mereka udah pulang Kasih aku udah dipantang alo Akhirnya bisa ikutan live juga Biasa siaran lulang terus Musuhan sama Gaby Enggak lah Gaby itu nama aku masih Tadinya mau ketemuan di Hongkong Cuma aku harus ada Something I have to do In Back in San Francisco Semenan gak Enggak Enggak temenan sama si Julie Ada project apa disana Open Dio Open Dio Bukan project dong sayang Itu mah side job Eke di Vegas Timahari udah capek Say Gak begitu demen Ya emang Vegas kayak begini sih It's a sin city Jadi aku mau mulai bercinta lagi Kak Nepos itu sendiri Gempel di Amerika itu katanya Siapa? Akulah 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 Yang gembel Selama ini gembel Yang Ya begitulah Yang masih sayang sama Ibu kandungnya Dia sendirinya Pengen gue ditempong Terus dibayar mehong Cakep gak dirimu Ini rambut apaan sih Kok Efes itu fake guys Keliatan kan matanya Kan rumah kakak miliaran Masa gembel sih Ya bagi Bagi dia mungkin aku Apa Ya gak kaya Gapapa Dibilang orang gembel Aku gak pernah ngomong Diriku kaya juga kan It's okay guys Sebenernya capek sih Cuman Nah aku kan mumpung sendiri Gitu Jadi aku Di Vegas Mau me time Gitu Sama cowok Cowoknya cakep-cakep sih Cuman Cowok asianya Yang gak jajanya Apa Jarang Apa siapakah Fitri Sahutero Jaga kesehatan Yang kakakletan Iya karena Tidurnya Satu kita pindah-pindah hotel Terus kedua Party Banyak minum Jadi kaya yang kurang fit Kalo yang cakep Dia uang dibayar berapa ya Tergantung mereka budgetnya Kayak kok Aku Cucu Udah mulai botak Mana botak ini Enggak lah Ini mah part Part lah Masa botak sih Ini Ini bukan Batak lah Apa Bagian tengah lah Emang Kalau Rambut itu harus Full gitu Ya enggak lah Tuh Departnya dimana Rambut tebel Begini sayang Tuh Jadi bagian Tinggal milih bagian Yang kan Tuh Cucu kampanye Hometour Rumahnya aja Belum siap sayang Belum ready Cucu bilang Loli ngekuas Bukan di pohon Iya Biarin aja lah Alinya disurang Dimana Di apa Di Cepita Rumahnya Sama Rara Cocok NM sama Sebenernya Fitri sama NM tuh Nggak berantem Cuman Ya mereka jadi Satu dan lainnya Cepat Cepat belas samping Ya kan tadi tidur Sayang Langsung di botok Langsung di botok Tersini Gue buka lagi Juga nggak apa-apa Orang belatang lah Kok apa yang Apa yang botaknya sih Gitu Gitu loh Hah Emel di tengah-tengah kan Partisinya Tuh Masa dibilang botok sih Begini sih Cocok Ken F Kayak Warming pie Nanananananana Dududududududu Dududududududu Dibuat kayak rambut Mame DP aja Mame DP kan ada hair stylistnya Kalau aku kan sendirian Rebut Sayang Oh my Ya gapapalah Mau botak ya, mau tipis Kayak yang punya rambut gue, gue ini juga kan Emang gak syah ya Bagi yang Selamat malam, kayo ke kangen Gak liat live ya, kemarin sibuk banget, capek Maksudnya bahas loli Maksudnya bahas loli Sama emaknya, biar gak di luar negeri Dia ngontrak, emang gak bisa ngontrak juga Terus sih sama rambut worth it Worth it, cuman aku salah lainnya Nih, karena Lain laki kan harusnya Oval gitu, kak lain cewek gitu loh Jadi banyak duta tinggal disana bisa open bio terus Gak gitu juga sih Konsep hidupnya sih NM duitnya diambil siapa Tukor 1,8M kalau gak salah Ya si Dea lah Kenapa pure Chinese sama misalnya ini ada Sunda, Sunda Chinese Kekal loli kabarnya minggat Terus emang bener ya Apa Bukan minggat sih Ini jadi tempat yang lebih pepas aja Cucon atau ke Indonesia enggak Kayaknya enggak deh Sepertinya Tidak Ingat jalan-jalan Barusan lewat kalipat Lote kalipat apa Eh ingat jauh Ke N2 kalipat Just cash dollar gak cek Si Loli benar-benar di kosan untuk penampungan Harusnya penampungan Dia jadinya satu Bukan yang suami istri itu Siapa suami istri itu Who Who Loli gak dapet uang dari mana si alibunya gak sih Ada Antonio Ada Fitri Sauteru Ada si Zack itu loh guys Si Zack juga ngebantuin si Loli Coba dia liat Story-nya Fitri Sauteru Itu ada Zack itu Dia ngebantuin si Loli juga Bukan dia kayaknya Katanya pasangan suami istri Siapa pasangan suami istri ya Cocok Aku gak Gak ikut-ikutan Kohans ya Gak Gak tau juga Kabarnya Loli menggat dari penampungan ya Kak I don't know Kalau misalnya aku gak tau Aku meninggalkan gak tau Kalau tau Baru aku ngomong tau Kalau misalnya baru gini-gini doang Aduh Not the big deal Berarti kak Vito gitu ya Enikmatan Nantes NM gak putraksi Sampai official Karena VF Bantuin gak oleh NM Betul Ya bener Pasangan suami istri Di IG story EG-nya NM Gak liat juga sih Itu bisa lama sih Penampungan apa Ada maksud Ada maksimal waktu Si apa Si Social service Ngasih waktu Sampai Apa Si Visanya Beres Soalnya Dia apa Dia Kontak Keluarganya si NM Mungkin suruh apa Jeput si Loli kan Bahas temong aja Cengahnya temong sayang Nggak ada temong Tengah masuk kekerjaan Tengah 16 Ngomongnya belepotan Nyambu lo Nggak nyambulah Aku baru bangun tidur Nyawa Otak Sama Apa Sama Pikiranku Belum nyambung Aku kurang tidur Aku nggak pernah Narkoba juga Demi apapun Aku nggak pernah narkoba Nggak suka juga Jangan Apa Jangan Fitnah deh Nih Kalau orang nyambut Diginya Nggak mungkin Nggak mungkin Bagus Karena mereka Gerget-gerget Gitu Satu Kedua Orang nggak nyambut Nggak mungkin Gendut Karena Pasti Nggak mau Makan Sama Nggak bisa Nggak bisa tidur Aku suka tidur Banget Dan yang ketiga Party Aku party juga Cuma minum Doang Amin Amin Jangan sampai Kak Iya Dan aku juga gini Aku orangnya yang suka Enjoy Kayak minum aja ya Aku tuh nggak Jarang banget mabok Karena Gini Aku Lebih mending Temen-temenku Have fun Daripada Aku mabok Temen-temenku mabok Terus nggak ada yang Nggak ada yang Take care Jadi aku lebih baik Jadi Jadi yang Apa namanya ya In charge Dan satu Namanya Apa ya Gue lupa Jadi Dia tuh yang nyetir Dia tuh yang Take care of Friendnya Gitu Nggak pernah suka sama perempuan Nggak Nggak pernah Tidak pernah Saya suka sama perempuan Gimana kabar loleh sekarang Kak Bukan Drunk Sister Namanya apa ya Gue lupa Namanya Ada bahasa Inggrisnya Sober Apa ya What to call A person In charge Without Drinking Alcohol Lipstick Lipstick shadenya Berapa Cocok Banget Ini Lipstick Indonesia Kayakkah ada ingin menikah Dan memiliki anak kah Nggak Nggak pengen menikah Sama perempuan Kalau punya anak Paling Adopsi Atau Baitabung Bahas dinar sama gibika Aku nggak kenal dinar Tapi ya Kalau misalnya munafik Ngomong Pelakor Tapi Soalnya bukan pelakor Munafik Ngaku aja deh Say Tapi kalau ngaku Ntar penjara penuh Ya nggak sih Nandito Sihan itu Sepupu aku Loka Cakep kan Nggak kenal Siapa itu Emang Jawa bisa balik Tabung Ya Apa Sewa rahim Nggak sayang Tapi nggak harus Juga punya anak Mending Bebas aja deh Kalau punya anak Pasti Kita kayak tanggung jawab Bicara nggak langsung Kamu rambut blonde Nggak Mau-mau aja sih Cuman Rambut blonde Pasti Apa Rusak rambutnya Karena Bleach Jadi Rambutnya tuh Kayak kering Gitu Ukuran pagi Itu Nggak harus menikah Dan punya anak Betul sekali Kenapa bisa cantik Percaya diri Tanggung jawab Bersara Kalau punya Iya Jangankan Punya anak Punya anjing Apa Tanggung jawabnya Besar sayang Rambut caka tipis Ya Dibilang tipis Tipis banget Juga Nggak sih Tapi Nggak Nggak Tebal banget Juga Nggak Jadi Medium Ini Belum ada Yang Gimana Harus dibahas Bahas Juga Makanya Dantara yang lain Aku lebih suka Sama Kayo Orang Yang Ngan Niko Niko Padahanya Aku Sebenernya Oversharing Gak Semua Orang Kayak Yang Kasih Tahu Detail Detailnya Tentang Seks Tentang Keuangan Tentang Jalan Hidup Previous Marriage Life Sama Huruharaan Orang Orang Bisnis Lu Buka It's your Business Sometimes You have to talk About Certain Issues Gitu Kan Halo April Bonjour Eh April Nanti Aku Kayaknya November Ke Paris Dih Kayak Masuk Cumi Cumi Loh Masa Sih Cumi Cumi Kita Cumi 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 Yoga Dibilang Happy Sih Happy Cuma Jangan Mix Apa Jangan Mix Information Gitu I'm not A Kid Psychologist Or Something Bukan Nanti Orang Orang Salah Info Terus Bilang Kayak Ketinggal UK Salah Info Di Di Tiktok Juga Banyak Laki Aku Sampai Tanya Lucu Tiap Hari Liatin IG Lo Sampai Nonton Aki Lo Suka Bencong Cang Cang Liatin Gue Bukan Gara Gara Gosip Nya Diatin Gue Kena Foto Foto Gue Lonte Dan Aku Menclarifikasi Dan Menclearkan Bahwa Loli Itu Tidak Di Usian Dan Loli Itu Tidak Di Penjara Oh Wow Oke Cumi Cumi Oke Oke Gak Gak Bukan Masalah Viralnya Si Cuman Gini Aku Kan Membahas Loli Sama Sini Kita Itu Karena Satu Netizen Kan Kepo Nanya Nanyain Ke Aku Dan Kedua Aku Ada Sumber Dan Aku Ada Matanya Jadi Aku Yang Ucapkan Itu Real Fakta Dan Ada Ada Resinya Dan Ada Buktinya Gitu Kayak Viral Gak Viral Ini Bukan Masa Orang Lain Kan Kak Uzi Gimana Mami Rita Sehat Sayang Jangan Jangan Lakinya Ikut Jonya Lili Begitu Ya Say Ayu Viral Aku Percaya Sebenernya Percaya Gak Percaya Kita Harus Kasih Buktikan Ke Gaby Gak Kesana Kayak Lagi Di Hongkong Ya Resi Jangan Eh Gak 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 Gitu Gak 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 Rumah Gak 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 Berkat Apa Ya Semua Pasti ada Rezekinya Masing-masing Ya guys Ada Rezeki Haram Ya guys Orang itu Bisa Sehat Orang itu Bisa Dapat Rezeki Karena Tuhan Gak Bakal Tidur Gitu Kau Zini Baru Beli Rumah Dua Guys Yang Satu Udah Jadi Yang Satu Lagi Dibangun Semakin Malam Pungten Ada Gue Gak Belum Itu Berapa Berapa Hari Lalu Dia Itu Dia Nggak Berita Gue Tapi Nama Gue Gak Di Itu Ya Oh Dia Bilang Nama Dong Yoke Dua Hari Yang Lalu Jadi Ke Hongkong Gak Kayaknya Minggu Depan Udah Sayang Alhamdulillah Ya Kan Ya Setelah Baru Gabung Kebenaran Loli Enggak Loli Gak Diusir Dia Cari Tempat Itu Sendiri Kakak Siapanya Kak Fitri Bukan siapa Siapanya Tapi Keluarganya Kak Fitri Sayang Sama Aku Contohnya Ibunya Contohnya Adik Adik Adiknya Kak Uzi Contohnya Keponak Tapi Kainformasi T.O.P.P.G.T Yang Aku Gak Mungkin Berani Speck up Kalau Misalnya Satu Sumbarnya Bukan Dari Sumbat Yang Terpercaya Dan Bukan Info Info Nomor One Gitu Kalau Cuman Meraba Aja Aku Cuman Kayak Ngomong Ini Kayaknya Ya Guys Gerti Gak Sih Dicewekin Kenapa Sayang Kayak Ini Sudah Kayaknya Fitri Lucunya Kan Papa Aku Sama Mami Rita Ketemu Ternyata Kita Ini Residen Permit Di UK Di UK Untuk Berapa Dia Gak Pake Residen Permit Dia Masih School Visa Student Visa Sampai 2024 Kak Komendet Tenang Gb Dan Inar Gimana Ya Guys Dunia Persilatan Di Instagram Ini Kadang Kadang Orang Tuk Munafik Itu Dibilang Bukan Pelakor Kayak Si Fitri Pelakor Tiga Si Fitri Melakor Tiga Kali Guys Yang Satu Orang Cina Siapa Gitu Aku Lupa Namanya Yang Di Palembang Palembang Atau Lampung Gue Lupa Terus Yang Kedua Arafah Suami Suaminya Suaminya Arafah Yang Suaminya Arafah Si Fitri Aja Di Di Pelakor In Dulunya Punya Istri Si Arafah Ini Terus Yang Ketiga Cen 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 Apa Istrinya Cirina Dan Waktu Ini Timelinenya Ada Ada Kak Puji Disini Waktu Si Fitri Itu Niklas Sama Cen Cen Itu Katanya Si Fitri Belum Cerai Sama Suami Pertamanya Belum Sah Karena Suami Pertamanya Di Penjara Si Arafah Karena Ngutang Ngutang Dan Batubara Batubara Gitu Jadi Dia Kena Kena Hutang Pihutang Gitu Terus Si Fitri Ninggalin Si Arafah Udah Ngelakor Si Fitri Sahotero Udah Ngelakor Tiga Suami Orang Terus Ujung Ujung Nya Dua Duanya Ditinggalin Kebayang Nanti Si Cen Cen Cerai Sama Si Fitri Gimana Mereka Harta Guni Gininya Nairah Cantik Cantik Sayang Gue Nggak Body Shaming Mereka Yang Gue Bilang Itu Real Faktanya Coba Tidak Tes DNA Gitu Loh Kayak Ngeseng Ngomentari Loli Kasian Banget Anak Kecil Di Mana Mana Aku Tidak Mengomentari Loli Aku Mengomentari Apa Yang Terjadi Karena Orang Mikin Bahwa Mami Juliana Mami Juliana Ini Mengusir Loli Ternyata Tidak Loli Keluar dari rumahnya Dengan dirinya Sendiri Dan Dia Mendapatkan Support Dari Antonio Fitri Sahuteru Dan Zack Jadi Dia Ini Sekarang Makanya Si Langsung Si Fitri Langsung Berfoto Dengan Zack Gitu Memberikan Statement Bahwa Ini Support Sistem Loli Ada Fitri Ada Antonio Sama Ada Zack Kalian Lihat deh Storynya Fitri Fitri Yang Apa Nge-up-up Di Media Ini Manas-manas Nikita Biar Nikita Itu Apa Takut sama Fitri Nikita Tidak takut Cuman Males Aja Ribut Karena Sama-sama Punya Apa Secret Gitu Kan Zack Itu Siapa Temannya Antonio Temannya Nikita Dan Temannya Fitri Jadi Kebayang Nggak Dan Sekarang Si Zack Sudah Di Unfollow Sama Sini Kita Zack Itu Siapa Zack Itu Yang Kemarin Bawa Mobilnya Apa Yang Range Rover Berarti Federica Bener 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 Orang Orang Langsung Mata-mata Gue Langsung Orang 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 Sana 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 Berapa Jam 12 Malam Beruntung Loli Support Orang Orang Tanjir Ia Jadi Sebenarnya Gini Bukannya Sini Kita Nggak Mampu Bayar Itu Mampu Kan Tadi Awalnya Menter Kan Sebenarnya Kan Loli Pergi Ke UKT Gara Si Antonio Sama Fitri Kan Udah Sekolahin Aja Si Loli Padahal SMA Masih SMA Tuh Nggak Ngaruh Sekolah Oh My High School Was In UK Yang Ngaruh Itu Kuliah Jadi Kalau Lulusan Mana University Of London Itu It's Prettious Right Now SMA Itu Nggak Dipandang Sama Orang Lulusan SMA Mana Iya Aku Di Cambridge United Kingdom Itu Nggak Dipandang Cuma Karena Fitri Dan Si Antonia Pengen Sini Kita Namanya Mentor Oh Loli Graduate From Cambridge United Kingdom Gitu Baru Sebulan Dua Bulan Tiga Bulan Eh Nggak Dibayar Lagi Karena Berantem Kan Tama Antonia Jadi Bukannya Sini Kita Nggak Mau Bayar Dia Tau Dia Mau Bayar Cuman Ya Garga Berantem Inilah Kayaknya Nenem Tau Info Dari Yoke Enggal Aku Mana Ngasih Info Nenem Sih Iya Kabarnya Loli Minggat Dari Tempat Penampungan Enggak Kayaknya Dia Enggak Betah Karena Enggak Boleh Keluar Jadi Penampungan Itu Restricted Jadi Dia Itu Enggak Boleh Seenaknya Keluar Satu Minta Izin Dan Dia Harus Cuman Sekolah Doang Jam Berapa Dia Harus Pulang Dan Gak Boleh Bawa Orang Ke Rumah Jadi Penampungan Penampungan Buat Dibawa Umur Mereka Takutnya Anak Anak Ini Narkoba Anak Anak Ini Seks Bebas Anak Anak Ini Kabur Jadi Secara Enggak Langsung Mereka Datanya Ada Disitu Ya If Anything Happen Dia Harus Balik Lagi Sana Tanggung Jawab Penampungan Itu Banyak Social Service Banyak Di luar Negeri Apalagi Yang Buat Anak Anak Di Bawa Ungur Jadi Sekarang Si NM Sama Fitri Itu Greget Karena Ketahuan Di balik Semua Apa Yang Si Loli Lakukan Itu Ternyata Ada Fitri Yang Mendukung Loli Dan Secara Financial Kenapa Sampai Detik Ini Loli Apa Happy Happy Aja Karena Ada Support Sistem Itu Kalau Misalnya Kita Jadi Orang Yang Baik Kita Belang Loli Mau Sejahat Apapun Itu Tentang Ibumu Mungkin Lo Nggak Harus Balik Sekarang Cuman Nggak Bisa Ngata Ngatain Yang Jahat Tentang Ibunya Juga Nggak Nggak Sih Gue Tidak Membenarkan Loli Untuk Menghina Ibunya Sendiri Lebih Baik Kita Sebagai Anak Diem Ngerti Nggak Nggak Diam Biar Ibu Kita Mungkin Kecewa Atau Gimana Segila Gila Nyanyi Kita Itu Tetap Ibunya Loli Guys Dan Ya Gue Ngerti Si Loli Disiksa Gitu Sama Sama Si Nikita Kan Makanya Dia Sampai Nggak Mau Pulang Gitu Sampai Tiga Kali Loli Itu Kabur Tiga Kali Satu Sama Kadipo Latif Dia Kabur Itu Dia Pulang Makanya Ke KPI Terus Yang Kedua Ini Dari Pesantren Dia Kabur Yang Loncat Itu Loncat Dari Lantai Tiga Yang Sampai Kakinya Berdarah Yang Ketiga Ini Di UK Dia Nggak Mau Balik Lagi Gitu Tetap Harus Wajib Hormat Sama Orang Tua Beda Sama Patut Iya Betul Hormat Itu Eh Guys Aku Siap Siap Dulu Ya Lakiku Udah Mau Datang Aku Mau Bercinta Dulu Oke Boleh Nggak Si Ya Kita Cut Short Dulu Ya Cici Katanya Loli Bakal Dideportasi Ya Ada Kemungkinan Si Kan Katanya Kalian Mau Cerita Nanti Mau Cerita Seks Nanti Ya Aku Tadi Sambil Nunggu Si Laki Itu Soalnya Nih Aku Kasih Lihat Lakinya Lakinya Orang Latino Guys Nih Papi Toh Tuh Papi Toh Oke Dia udah Disini Soalnya Dia udah Disini Masa Kita Nggak Gossip Dia Lagi Disini Gue Kan Harus Tacap Tacap Makeup Sama Cucu Cimeki Sama Gosok Gigi Ya Guys Waduh Pakar Psikologi Anak Ada Panggilan Lagi Panggilan Melonte Ini Masuk Cumi Cumi Nggak Cumi Aku Bukan Pakar Psikologi Anak Dan Aku Bukan Tinggal Di UK Sorry Yang Dunia Perlontean Gue Jangan Di Bye